PT Siantartop TBK dengan kode saham STTP merevisi turun target pertumbuhan penjualan dari 15% menjadi 10% tahun ini. Tahun lalu perseruan membukukan penjualan Rp3,51 triliun. Pemangkasan target sejalan dengan pembatasan sosial berskala besar sejumlah wilayah akibat pandemi COVID-19. Direktur Siantartop Armin mengatakan penerapan PSBB sejumlah wilayah membuat logistik bahan baku produk perseruan terhambat. Perseruan optimistis dan sedang berupaya untuk mencapai target itu. Pada semester 1 perseruan berhasil mencetak kenaikan penjualan 8,63% dengan kenormalan baru yang saat ini digaungkan pemerintah diharapkan menggairahkan penjualan perseruan. Terima kasih telah menonton!